Gila, mereka menyanyiakan bakat anggota Stacey. Believe, mengumumkan bahwa 5 member dari Boy Group and Hyphen, positive COVID-19. Ceyo juga terlihat penangis, yang membuat geram para penggemar K-pop. Hey, what's up guys? I'm Yusro Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bagi kalian yang nggak lagi baik-baik aja, pokoknya, tersemangat guys. Oke, cenggu, untuk hari ini udah tau dong ya. Kita mau ngapain? Yups, kalian udah baca judulnya. Ya, kali ini kita akan membahas tentang topik-topik terhangat sebetah dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan tentang update terbarunya dan nggak mau jadi orang yang kudet, langsung aja subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys, kita bahas beritanya bersama-sama. Nah guys, untuk pertama, kita akan mulai dulu membahas tentang hal yang sempat heboh ya, yaitu tentang Sohyun SNSD yang dikecam dikenakan melakukan hal ini pada foto Jihyo. Hal tersebut bermula pada video challenge second Hyoyeon yang melampilkan Sohyun dan Hyoyeon dalam satu video. Memiliki konsep kocak dan berbeda di setiap video challenge-nya, kali ini, seorang member termuda SNSD tersebut terlihat duduk membaca majalah dan tertawa lepas, sedangkan untuk Hyoyeon, menarikan koreografi second di depannya. Pada akhir video, Sohyun dengan cepat melempar majalah dan menggantinya dengan album Holiday dari SNSD. Masalah muncul ketika diketahui bahwa Sohyun tertawa saat membuka lebaran majalah yang menampilkan wajah Jihyo Twice serta melemparkan majalah tersebut saat menggantinya dengan album Holiday. Nah, penggemar Twice yaitu Once berang karena menganggap Sohyun telah berlaku tasopang kepada Jihyo. Karena hal tersebutlah Once beramai-ramai membanjiri kolom komentar video yang telah dihapus tersebut dengan apologize to Jihyo. Sohyun sebagai penggemar SNSD menuruskan hal tersebut dengan mengatakan bahwa Sohyun secara acak mengambil majalah untuk video itu, membolak-balikkan halamannya dan tak sengaja membuka halaman yang menampilkan wajah dari Jihyo. Tak ada maksud apapun nih dari hal tersebut karena majalah merupakan propertis saja. Nah, kalau kalian sendiri gimana menanggapi tentang topik yang satu ini, langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk untuk membahas tentang Seisi. Jadi baru-baru ini, Seisi yang comeback dengan stereotype itu dikritik oleh netizen Korea dikenakan lirik lagunya. Seisi sendiri merupakan gel grup muda asal High Up Entertainment dan mereka akan segera merilis album terbaru. Namun salah satu lagu mereka telah menunjukkan dikenakan hal ini. Nah, hal itu terjadi pada tanggal 29 Agustus 2021 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Seisi yang baru saja merilis teaser yang memperdengarkan berbagai lirik dari lagu-lagu mereka dalam mini-album Stereotype. Namun lirik dari lagu utamanya, Stereotype, menjadi perhatian netizen Korea. Liriknya berbunyikan, Jangan melihat kacamata berwarna. Aku gadis yang berbeda. Meskipun aku mencolong di luar, aku masih takut. Kamu harus tahu, saya seorang gadis yang baik ya. Pengalaman dari lirik lagu Stereotype tersebut menulis kritikan dari netizen karena tidak sesuai dengan jiwa muda dari member Stacey. Ada netizen yang berkomentar kayak gini, Aku bosan dengan liriknya. Kenapa sih mereka memberikan lirik seperti ini kepada anak-anak? Liriknya seperti perasaan gadis remaja yang ditulis oleh seorang ajusi. Alih-alih lirik yang buruk, saya pikir itu tidak sesuai deh dengan usia member dari Stacey. Saya nggak terlalu suka liriknya, tapi pokalnya terdengar bagus deh. Kenapa sih liriknya sangat buruk? Gila, mereka menyanyiakan bakat anggota Stacey. Melodinya bagus dan pokalnya bagus, tapi liriknya jelek. Ini seperti lirik idol K-pop 10 tahun yang lalu. Dan masih banyak lagi komentar-komentar dari netizen Korea sana. Nah, kalau kalian sendiri bagaimana tanggapannya melihat lirik lagu dari Stacey yang dikritik oleh netizen Korea, langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan untuk topi yang ketiga, kali ini kita akan membahas tentang Icheon dan juga Hertz yang menjadi korban evil editing Mnet. Dan ini membuat netizen Korea menjadi geram. Street Woman Fighter Mnet menarik perhatian menggemar dan pemirsa K-pop menyusul pernyataan mengejutkan Hertz dari Holy Bank kepada mantan dari member Aijuan, yaitu Icheon. Karena itu, saluran penyiara musik sekali lagi dituduh telah melakukan evil editing kepada para peserta untuk mendapatkan lebih banyak attention dari para penonton. Secara khusus, teaser terbaru untuk episode 2 dari acara yang akan tayang pada tanggal 31 menggambarkan pertempuran yang sengit dan intens antara penari profesional yang menjadi peserta dalam pertunjukan tersebut. Di antara para peserta, Icheon, ex-member dari Aijuan adalah salah satu penari yang paling banyak membuat gebrakan saat ia pertama kali menjadi bintang anggota grup Korea Jepang. Dalam teaser terbaru, Hertz dan Holy Bank menarik perhatian negatif penyusul komentarnya kepada idol K-pop tersebut. Namun, beberapa penggemar K-pop berpikir bahwa itu hanyalah evil editing dari Mnet yang menarik perhatian jika percakapan akan berubah pada siaran sebenarnya. Dalam trailer, para penari dibagi menjadi beberapa tim yang juga menyeratkan pertarungan baru untuk posisi penari utama. Klip pendek tersebut menarik perhatian para penari profesional yang bertarung melawan guru tari dan siswa yang menjadi penari profesional. Monica dari Proudmon bahkan terlihat meneteskan air mata meskipun penampilannya yang kuat di episode baru-baru ini. Ada juga bagian di mana seorang penari yang terkenal di dunia K-pop sebagai penari cadangan engkai dispekulasikan diremehkan oleh penari yang lain. Selain itu, Hertz dan Holly Bank juga menarik perhatian dengan memberikan komentar kepada Lee Chaeon dengan mengatakan Chaeon, kamu memiliki banyak peluang jadi saya pikir kamu bisa menghindarinya. Ucapannya itu disusul dengan gelak tawa dari peserta lain. Chaeon juga terlihat penangis yang membuat geram para penggemar K-pop. Sebagai tanggapan awal, Hertz menerima banyak komentar kebencian di social media pribadinya karena komentarnya kepada Chaeon. Namun beberapa pemirsa melihat perubahan dalam bingkai dan sudut video meningkatkan kemungkinan bahwa pernyataan Hertz dibuat-buat. Diketahui, sebagai besar penari yang mengikuti pertunjukan tersebut sebenarnya adalah teman dekat. Bahkan ada yang menyampaikan pesan dukungan lo melalui kanal media sosial. Karena itu, pengguna internet dan penggemar K-pop meninggalkan komentar bersorak kepada para peserta. Di sisi lain, ini bukan pertama kalinya Mnet dituduh telah melakukan appeal editing pada para peserta dalam acara mereka. Dulu ada klip kontropersial juga yang diedit dari serial produce dan baru-baru ini Girls Planet 999 juga menarik perhatian yang banyak karena pernyataan dari trainee Fu Yanning kepada si LC Eugene. So, melihat hal ini, bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian merasa bahwa Mnet sekali lagi melakukan yang namanya appeal editing? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Next, ke topi yang berikutnya ada berita yang kurang mengenakan datangnya dari Enhyphen. Jadi, baru-baru ini agensi telah merilis pernyataan mengenai 5 member dari Enhyphen yang dikabarkan positif COVID-19. Kabar mengejutkan datang dari Bleep yang mengumumkan bahwa idol-idol yang berada di bawah nongga mereka positif COVID-19. Pada tanggal 2 September 2021, Bleep mengumumkan bahwa 5 member dari boy group Enhyphen yaitu Chong Won, Hee Song, Jay, Jake, dan Song Hun positif COVID-19 karena sempat beraktivitas di dekat seseorang yang positif COVID-19. Dalam pernyataannya, Bleep mengatakan Halo, ini adalah Bleep Lab. Anggota Enhyphen yaitu Chong Won, Hee Song, Jay, Jake, dan Song Hun telah didiagnosis positif terinfeksi COVID-19 saat menjalani karantina sendiri. Menyusul konfirmasi kasus COVID-19 di tempat produksi, Enhyphen melakukan karantina mandiri sejak hari Kamis tanggal 26 Agustus dan diklasifikasikan oleh otoritas pemerintah pada hari Jumat tanggal 27 Agustus sebagaimana memerlukan karantina sendiri karena melakukan kontak dekat dengan individu yang terjangkit positif COVID-19. Selama karantina mandiri, Jake mulai menunjukkan gejala termasuk batuk dan demam pada hari Minggu tanggal 29 Agustus dan setelah melaporkan gejalanya ke puskesmas yang menjalani tes PCR. Dia ditemukan positif COVID-19 pada pagi hari Senin tanggal 30 Agustus. Selanjutnya, anggota Chong Won, He Song, Jay, dan Song Hun mulai menunjukkan gejala yang sama pada hari Senin dan pengujian PCR dilakukan yang mengkonfirmasi didiagnosa positif mereka untuk COVID-19. Mengikuti instruksi dari otoritas kesehatan, tindakan yang diperlukan sedang dilakukan termasuk penugasan dan relokasi ke fasilitas perawatan, para anggota saat ini juga menunjukkan gejala yang ringan. Setelah kasus COVID-19 terjadi di lokasi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus, semua yang hadir termasuk artis menjalani tes PCR dinyatakan negatif dan melakukan karantina mandiri. Dengan demikian, kemungkinan penyebaran lebih rendah. Semua artis dan staff yang menjalani karantina mandiri melakukan suak uji dua kali sehari dan memantau kesehatan mereka dengan cermat dan segera melakukan pengujian PCR segera setelah gejala muncul. Kami mohon maaf karena telah menimbulkan khawatiran bagi semua penggemar karena tidak dapat mencegah terjadinya rangkaian infeksi ini meskipun kami telah berupaya untuk memastikan bahwa tindakan pencegahan telah dilakukan di lokasi. Perusahaan kami juga akan memberikan dukungan penuh untuk pemulihan cepat para anggota menempatkan kesehatan dan keselamatan artis kami sebagai prioritas utama kami. Selain itu, kami juga akan terus bekerjasama sepenuhnya dengan permintaan dan instruksi dari otoritas kesehatan pemerintah. Terima kasih. Well, kita berharap semoga member-member dari NHYPEN dapat segera dinyatakan negatif COVID-19. Semoga tidak ada hal yang buruk terjadi pada mereka. Get well soon. Dan buat para penggemar, keep fighting ya guys. Dengan cemas dan ayo kita doakan mereka supaya mereka dapat segera pulih dan dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Dan untuk topik terakhir kali ini kita akan membahas tentang winter yang dikecam karena diduga telah melakukan hal yang terbaik kepada hamster peliharaannya. Pada tanggal 31 Agustus winter ini telah membuka tentang pengalamannya dengan hamster peliharaannya di layanan bubble. Udah tau gak bubble ini apa? Jadi bubble ini merupakan sebuah layanan alias aplikasi gitu yang memungkinkan idol K-pop dan penggemar dapat berkomunikasi satu sama lain. Nasi winter itu memulai dengan mengatakan saya punya 25 hamster ketika saya masih sekolah. Saya pasti mulai dengan hanya dua saja tetapi hubungan mereka sangat baik. Ketika mereka baru lahir mereka sangat lucu hanya bayi kemudian saya memutuskan untuk hanya membesarkan salah satu dari mereka yang agak sakit jadi saya hanya membesarkan satu. Kisah winter tentang hamster peliharaannya kini menimbulkan kontroversi online karena beberapa netizen menuduhnya telah melakukan hal yang tak baik kepada hewan peliharaan. Menurut netizen setiap hamster harus dipisahkan di kandang yang berbeda tetapi winter telah menempatkan dua hamster pertama di kandang yang sama yang menyebabkan mereka bereproduksi. Netizen kemudian bertanya dimana dia melatakan 24 hamster lainnya dia memikirkan binatang dengan sangat enteng dia tidak mencari informasi apapun sebelum mendapatkannya kamu harus tahu nih dasar-dasar sebelum memelihara hamster dan masih banyak lagi komentar-komentar dari netizen yang lain dan ini bukan pertama kalinya anggota SPA tersebut terlibat dalam kontroversi atas dugaan terhadap pelakuan yang tak baik kepada hewan peliharaan sebab pada tanggal 25 winter juga memposting video dirinya yang mengelus kucing di bubble dan beberapa penggemar menuduh dia terlalu kasar untuk membelai kepala dan wajah kucing ketika kucing menghindarinya dia menyuruhkan tangisan kucing yang menyebabkan hewan peliharaan itu melarikan diri nah untuk masalah winter ini gimana sih opini kalian guys langsung aja sampaikan di kolom komentar ya oke guys seperti tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini aku mohon maaf kalau ada kesalahan sampai di dalam ucapan sikap tindakan dan sebagainya dan mungkin ada kesalahan informasi langsung aja komen di kolom komentar see you next time yang salah lita 안녕